Angkatan Bersenjata Federasi Rusia kian agresif melanjutkan operasi untuk menetralisir personel Angkatan Bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kurs. Unit-unit grup pasukan Sefer Rusia menyerang formasi Brigade Mekanis ke-41, ke-44, ke-47, ke-115, Brigade Serangan Udara ke-82 dan ke-95, Brigade Marinir ke-36, Brigade Pertahanan Teritorial ke-117 dan ke-129 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Daryino, Zeleni Sliav, Leonidovo, Nishniklin, dan Novavanovka. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menghancurkan personel dan perangkat keras musuh di dekat Bogdanovka, Daryino, Martinovka, Mirni, Nikolayevka, Nikolayevodarino, Novaya Sorocina, Plehovo, Sverdlykovo, Staraya Sorocina, dan Cerkaskoye-Porechnoye, serta Basovka dan Zhuravka di wilayah Sumi. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengalami kerugian hingga 320 tentara, 2 tank, termasuk 1 tank Leopard 2 buatan Jerman, 1 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan Amerika Serikat, 1 pengangkut personal lapis baja, 15 kendaraan tempur lapis baja, 10 kendaraan bermotor, 3 sistem artileri gerak sendiri, dan 1 stasiun peperangan elektronik. 6 Prajurit AFU Menyerah Militer Rusia 19 November melansir, sejak Ukraina menerobos wilayah Rusia di Kursk, angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 33.990 tentara, 215 tank, 141 kendaraan tempur infanteri, 116 pengangkut personal lapis baja, 1.190 kendaraan tempur lapis baja, 968 kendaraan bermotor, 294 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti-pesawat, 7 kendaraan pengangkut muat, 67 stasiun IU, 13 radar perang anti-baterai, 4. Radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan antirintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!